Terima kasih. Kamu pikir dengan minta maaf aja semua selesai gitu, iya. Pikiran saya bisa sembuh kalau kamu minta maaf, iya. Hah? Gila kamu ya. Bener-bener keterlaluan. Gara-gara dia tadi marah-marahin ibu sampai nunjuk-nunjuk muka ibu. Apalagi dia ngedorong aku, kasar banget sayang. Menurut aku dia udah gak sopan banget seperti itu. Kamu mau tahu perempuan itu siapa? Perempuan itu bos aku. Hah? Perempuan itu bos kamu. Makasih, Pak. Silahkan. Saya gak tahu kenapa saya bisa nikmatin semuanya ini. Apa karena ada Galang di deket saya? Ngapain kamu di sini? Mbak. Apa kabar? Mbak bosnya Galang kan? Terkenalkan saya Sinar, saya istrinya. Jadi, kalau udah menikah? Sebentar ya Mbak, biar saya panggilkan Galang ya. Galang, sayang. Mbak masuk aja dulu. Nunggu di dalam lebih enak, Mbak. Silahkan masuk. Ada yang cari kamu. Selin. Ada apa? Saya cuma mau ngembalikan ini dong. Selin! Selin, tunggu dulu sebentar. Kenapa kamu marah mas saya? Apa sih tangan saya, Gal? Ya, kamu jelasin mas saya. Kenapa kamu marah mas saya? Mas saya salah apa sih? Selin! 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 Galang, udah cepetan kamu susul dia. Ya. Ya Allah, lindunglah suamiku. Ya Allah. Eh. Emangnya lo kenapa sih? Kok sih Selin marah-marah sama lo sama si Galang? Emang lo pada berdua terus bikin salah apa? Hah? Sebenarnya sih bukan salah, Bu. Tapi ini, waktu itu tuh, kejadiannya waktu aku dan ibu pergi ke mal. Ibu langsung aja nabrak Selin. Terus, kami udah berusaha minta maaf, Selin tetap marah-marah. Maki-maki ibu. Sampai nunjuk-nunjuk. Dan denger dorong badan aku, sampai aku hampir jatuh, Bu. Terus, karena aku gak terima Selin marah sama ibu, seperti itu, aku, aku tampar Selin, Bu. Lu tampar si Selin! Lu tampar si Selin! Sekarang kalau misalnya si Selin marah-marah, terus dia mencegahan, gimana coba? Coba! 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 Ibu, ibu, ibu! Apa-apaan sih? Si Inar cuma belah diri, Bu. Kok malah dia aja jadi dimarahin? Semenjak lu ada di rumah ini, masalah gak ada habis-habisnya! Sekarang kalau Selin berpanjang masalah ini, gimana coba? Kita hidup miskin lagi, gimana? Tapi aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Bu. Dan pada saat itu, aku pun gak tahu kalau dia itu adalah bosnya Galang. Ketau, gak tahu! Tadi perempuan itu adalah istri Galang! Kenapa sih galang harus meningkat sama perempuan kayak begitu? Gawat, kalau selin mobilnya kayak buku ini, dia bukan cuma membahayakan diri dia sendiri. Ada yang lain juga. Dekat banget, cewek. Kita lihat okeh, siapa yang lebih jago. Cerita dia nggak lanjut. Kenapa istri? Kenapa dia bisa di depan gue? Selin, kamu udah gila ya? Kamu bawa mobil kayak begitu. Kamu bisa bayangin diri kamu sendiri tau nggak? Sebenernya ada apa sih? Kenapa kamu marah sama saya? Tinggalin saya sendiri karena saya nggak mau lagi bicara sama kamu. Saya nggak akan pernah tinggalin kamu sendiri. Karena saya adalah bodyguard kamu dan sudah sebagai tanggung jawab saya untuk menjaga kamu. Dan ikutin kemana pun kamu pergi. Saya bilang tinggalin saya sendiri. Mendingan kamu urusin istri kamu daripada kamu peduli sama saya. Loh, apa hubungannya istri saya sama semua masalah ini? Ya jelas ada hubungannya. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke saya kalau kamu sudah menikah? Sekarang saya tanya sama kamu ya. Bedanya apa? Saya cerita dari awal sama enggak. Yang penting kerjaan saya beres kan? Kalau tahu kamu udah menikah, aku nggak akan jatuh cinta sama kamu. Ya terserah lah. Pokoknya sekarang saya mau sendiri. Pergi kamu. Ya terserah kamu aja deh bos. Gila ya. Gue bingung. Gimana cara gue ngeredain emosinya saya deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sinta, ini materi buat meeting nanti. Sin, kamu kenapa? Kok belakangan ini kamu sering murung sih? Ada masalah ya? Ya udah, Sin. Kamu nangis aja sampai puas ya. Supaya kamu bisa cerita sama aku. Aku sekarang lagi ketakutan banget. Aku... Aku sekarang udah nggak perawat lagi. Waktu di villa aku nggak sengaja. Berhubungan badan sama Pak Firman. Aku nggak tahu gimana itu bisa terjadi. Anjelas pas aku bangun. Tiba-tiba aku udah seranjang sama dia. Kok kamu malah ketawa sih, Rit. Aku serius. Ini tuh masalah besar. Sinta, itu bukan masalah yang besar. Jadi kamu ngapain sih pakai takut? Kamu tuh udah dewasa, berhak menentukan jalan hidup kamu. Harusnya kamu tuh seneng, Sin. Karena bos kamu suka sama kamu. Bukan sekedar suka. Dia juga cinta loh sama kamu. Kalo misalnya kamu nikah sama dia. Kamu pasti bahagia. Percaya deh sama aku. Sayang. Gimana? Bos kamu masih marah? Galang gimana, gimana? Galang apa? Sinar. Sebaiknya kamu ikut aku sekarang. Kita ke rumah Selin. Kita minta maaf sama dia. Ya? Ya. Ya, Sin. Lu mesti minta maaf ya sama Selin. Lu pokoknya harus ngelakuin apa aja deh. Buat itu Selin nggak marah lagi. Aku memang sudah niat sekali mau minta maaf sama Selin. Tapi kemarin itu galang melarang aku. Sepertinya sekarang waktu yang tepat ya. Iya kan sayang? Bu, aku juga nggak mau kok masalah ini jadi panjang dan berlarut-larut. Aku mau masalah ini cepat selesai. Kalo gitu kita pergi sekarang ya. Kita kesana sekarang. Mari maaf. Semuanya jadi Rp27.000 bu. Mahal amat. Sayuran cuma segini doang Rp27.000. Salah ngitung kali bang coba hitung lagi deh. Saya nggak salah hitung bu. Emang segini harganya? Naik apa harganya? Nih. 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 Windy. Hei. Hai. Hai. Apa kabar? Nih ngapain lo disini? Nih. 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 Kamu udah puas Kamu udah menampar sinar Udah selesai masalah kita Emang ada yang bilang ya Kalau setelah saya menampar sinar Masalah semuanya selesai Kalau hanya dengan menampar sinar Semua masalah bisa selesai Bagaimana dengan dia mempermalukan Saya di depan semua banyak orang Maksud kamu apa? Saya mau sinar sujud Dan mencium kaki saya Kamu gak mikir apa? Kamu udah menampar sinar Dan sekarang kamu suruh sinar Untuk mencium kaki kamu Itu gak akan pernah terjadi Karena saya gak akan pernah Menjatuhkan harga diri istri saya dan saya Dengar kamu, Sally Terserah kamu, Galang Kalau kamu masih menginginkan Kerja bersama saya Dan menikmati semua fasilitas Yang sudah saya kasih ke kamu Rumah, mobil, dan semuanya Kamu harus mengikuti kata-kata saya Dan perintah saya adalah Sinar harus mencium kaki saya sekarang Menjatuhkan harga Terima kasih. Dan saya berhenti kerja sekarang. Galang. Galang. Kita pulang. Kita pulang. Galang. Galang. Galang tuh. Galang. 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 Prensek kamu. Galang. Prensek. Wai. Wai. Eh. Saya mau sampai di sana. Galang. Gatamu. Mak. Duduk kali. Pusing tau ngeliat ma. Mau darah mandir mulu. Gium lu. Risik lu ya. Mak bolak balik karena mani takut. Mak khawatir kalau si Galang tuh sampai dipecat sama Selim. Ngerti gak lu? Ya mau gimana lagi Mak. Terima aja takdir. Ups. Bosa. Gini semua. Gara-gara si Nur nih. Zabran. Zaki. Iya bu. Kalian ambil semua barang-barang yang sudah saya kasih ke Galang. Kunci mobil. Rumah. Semuanya. Ambil semuanya. Dan buang semua barang-barangnya Galang keluar. Kalau perlu bakar semuanya. Beneran bu. Maka nanya. Kamu tau jawaban saya kan? Turutin. Baik bu. Galang. Galang. Gimana? Sinar udah minta maaf sama Selim. Selim udah maafin. Kita harus pergi dari rumah ini secepatnya Mak. Iya bu. Kita harus pergi dari sini bu. Apa Galang? Lu gak salah ngomong Galang. Masa kita tinggal di rumah ini? Tinggal di rumah ini beneran. Enggak mau. Masa kita balik lagi ke rumah dulu. Rumah jelek. Rumah supuk. Dekat kubur. Aduh gak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak banyak nih Galang. Enggak mau. Karena ini perintah dari Selim langsung Mak. Perintah Selim. Perintah Selim di mana? Eh Galang. Setau emak ya. Itu Selim orangnya baik. Lagi belakang ada kejadian apa sih? Sampai Selim marah-marah begitu sama lo. Tadi Selim balas nampar sinar Mak. Bahkan Selim nyuruh sinar untuk berlutut. Minta maaf sambil mencium kaki. Kalau gak dia akan memencet galang. Dan mencabut semua fasilitas yang dikasih. Jadi dia. Dia gak ngelakuin. Lu sinar. Lu nih apa-apa sih? Kurang ajar emang lu ya? Lu tuh harusnya tahu diri. Lu harus ngelakuin apa juga yang disuruh Selim. Supaya dia mau maafin lu. Cuci kakinya kayak. Cium kakinya kayak. Demi keluarga kita tau gak lu? Udah deh Mak. Gak usah nyalain sinar terus Mak. Kalau emang Mak mau nyalain orang. Galang yang takut salahin Mak. Karena Galang yang ngelarang sinar untuk mencium kaki Selim. Lu yang ngelarang dia? Sekarang juga kita pergi disini. Bapak mau jelas ya? Iya Sin. Silahkan duduk. Sinta. Aku minta maaf Sin. Maafkan aku atas peristiwa di puncak beberapa hari yang lalu. Tapi asal kamu tau. Aku bener-bener tergila-gila sama kamu. Dan peristiwa di puncak itu. Tidak merubah sedikitpun perasaan aku sama kamu Sinta. Sinta tunggu. Aku mohon. Lupakan peristiwa ini. Dan kita mulai lagi hubungan kita ini dari awal. Ini untuk kamu Sinta. Ini hadiah dari aku. Sebagai tanda awal hubungan Sinta. Ambil. Ambil. Sinta. Aku akan nikahin kamu Sinta. Aku janji. Aku akan nikahin kamu. Karena aku gak bisa jauh dari kamu Sinta. Tidak sedetikpun. Sinta. 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 Kamu mau kan pergi sama aku. Kita pergi berdua menghabiskan waktu kita. Kamu mau kan? Sesetimu. Eh. Kudilu beresin tuh barang-barang lu semuanya. Udah mas, sebentar lagi selesai kok Ah, lama asli gue bantuin Mas, 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 mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas Mas, mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas Lagi nyentuh bareng-bareng gue atau keluarga gue Gue bunuh Lu pegang janji gue Hari ini juga Gue emak keluarga gue akan angkat kaki di rumah ini Jadi lu gak perlu khawatir Dan ini Kunci mobil Lu pegang atau gue balikin sekalian kunci mobil Cabut lu Halo Semua sudah berhasil diurus Dan Galang Dia sudah akan pergi meninggalkan rumah ini Secepatnya Oke Baik bu Beraninya sih Galang itu ya Galang Sekarang kita mau tinggal dimana coba Malam ini kita gak 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 ada tempat buat Tempat tidur Ya bang Kita tidur dimana? Maksudnya di emperan toko Ya mending kita tinggal di emperan toko Daripada kita tinggal di rumah mewah seperti ini Tapi kita kehilangan harga diri Buat apa? Udah deh ma Mendingan sekarang juga mah beres-beres Gak usah bohong-bohong waktu Kita pergi di rumah ini Lo juga Ben Cepetan Sayang Kamu bener Bener soal apa? Soal omongan kamu ke itu Entah Selim Sejak pertama kali aku ketemu dia Sampai sekarang Selalu aja ada masalah yang menimpa kita Semua pengorbanan aku itu gak ada artinya buat dia Apa yang udah aku lakuin buat dia Selama ini tuh gak ada artinya Lama sekali gak ada artinya Iya sayang Terus nanti yang beres-beres rumah siapa? Yang nyiapin makan malam siapa? Masa semuanya aku yang ngerjain? Itu bukan urusan aku kan? Sekarang seneng loh ya? Lu udah berhasil banget Ngancurin masa depan keluarga ibu Udah miskin Pernah kerja di tempat bordil Jangan pernah ngomong kayak gitu mas sinar Aku udah lakukan semaksimal mungkin yang bisa aku lakukan Tapi waktu dia meminta aku untuk bersujud dan mencium kaki dia Galang melarang aku untuk melakukannya ibu Jadi aku mohon sekali Aku mohon Ibu jangan menyalahkan aku terus Aku udah berusaha semaksimal mungkin tadi ibu Lusin Kamu pergi kemana malam-malam begini? Baru pulang kerja kok udah mau pergi lagi? Aku mau jalan-jalan bu sama teman aku Cuma sebentar kok Kok kamu gak minta izin sama ibu dulu sih mau pergi? Tadi aku lupa bilang sama ibu Tapi sekarang ibu udah tau kan? Lagipula aku udah gede kok bu aku udah dewasa Aku berhak nentuin semua jalan hidup aku Kalau ibu terus-terusan ngekang aku Lebih baik aku pergi aja bu dari sini Daripada ibu terus-terusan ngatur hidup aku Marah gini sih Sinta Kamu mau kemana? Pakai bawa tas galah lagi? Aku pengen jalan-jalan sama temen aku Jalan-jalan Terus nanti yang beres-beres rumah siapa? Yang nyiapin makan malam siapa? Masa semuanya aku yang ngerjain? Itu bukan urusan aku kan? Gila aku jadi pembantu disini Mami! Windy kamu kok begitu sih sama Cika? Cika Kamu gak apa-apa kan sayang? Windy Kamu kok bentar-bentar Cika kayak gitu sih? Dia kan masih kecil Gak pantas dia diperlakukan seperti itu Cika itu anak aku Kalau aku gak bisa didik dia Nanti dia besarnya kurang ajar kayak tantenya Sinta Ampun Udah deh mendingan sekarang Ayah sama ibu gak usah ngajarin aku Gimana caranya ngedidik anak Didik aja anak ibu sendiri Biar tahu caranya sopan santun gimana Ayo ambil bonekanya Ustazah Aku udah ngomong seperti itu Ada yang perlu apa ya ibu? Saya mau ketemu sama ibu Selin Ibu Selinnya ada Tunggu disini sebentar Saya panggil ibu Selinnya dulu ya Mau apa lagi? Ibu Selin Saya Wati-wati Ibunya Galang masih ingat kan Saya Saya datang kesini Saya mau minta maaf Ibu Selin Tolong-tolong izinin Kami sekeluarga untuk Tetap tinggal di rumah ibu Selin Yang ibu Selin kasih Tolong jangan usir kami Ibu Selin pohon banget Jangan diusir gitu Saya tidak akan pernah mengusir kalian Kalau sinar tidak ada di rumah itu Iya, iya, iya Bener itu emang sinar orangnya Gak berguna Gak berguna dia Tapi Maaf ibu Selinnya Kalau boleh Saya tahu Kok Ibu Selin marah banget ya Mas sinar Kan Udah bales enam par sinar Saya gak suka Kalau ada perempuan lain Yang ada di samping Galang Saya gak suka Dan saya gak sudi Oh Jadi dia suka Sama Galang Bagus deh Berarti gue bisa manfaatin Iya, iya Saya bisa paham banget Paham bener Tapi Apa namanya Sekarang ini Kayaknya Apa Galang tuh Udah Bener Bener Dikuasain banget Sama sinar Jadi Kayaknya Mana mungkin ya Galang Bisa Dijauhin Sama sinar Gitu Gini 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 ya Bu Selin Kita kan Sama-sama Perempuan Kalau Ya Saya rasa-rasa Kayaknya Bu Selin Ada rasa Suka Gitu ya Sama anak saya Galang Jangan khawatir Saya jamin Bu Selin Pasti Bisa ngedapetin Kelang Pasti Tapi Bu Selin Gini Asal Bu Selin Bisa ngelupain Amarannya Ngelupain Dendamnya Jadi Apa namanya Sedikit Lunak Sama sinar Sama galang Kenapa Saya harus merendahkan diri Di depan sinar Soalnya Ya Maaf Galang Tolong kau maafin saya Galang Saya ingin memperbaiki hubungan kita sebagai keluarga Saya ingin kalian menjadi keluarga saya Lepaskanlah Katamu Bu Ibu Ibu lagi mikirin apa Kok kelihatannya bingung banget Ibu lagi mikirin Sinta ya Tadi dia pergi sama kawannya Katanya dia mau nginap Jadi berarti dia pulangnya baru besok Ibu itu Takut terjadi apa-apa sama dia Sinta itu kan suka memberontak ya Jadi gimana kalau Sampai dia terjerumus Dalam pergaulan yang gak benar ya Sinta memang suka membangkang Bu Tapi ayah yakin Dia pasti bisa jaga diri Dan dia tidak mungkin melakukan hal-hal Yang bisa merusak nama baik keluarga besar kita Pelan-pelan Mau kemana sih? Sebentar lagi kamu juga akan tahu kok Ya Ada kursi Satu Dua Tiga Ini semua Kamu yang nyiapin? Iya Ternyata kamu orangnya Romantis banget ya Ini untuk kamu Ini ada cincinnya Buat aku juga Iya Cincin itu adalah tanda Kalau kamu sudah menjadi milik aku Sini aku pasangkan Makasih ya Kita tinggalin rumah ini sekarang Loh Ibu mana? Mak Mak Witt Kamu panggil emas Suruh cepetan keluar dari rumah ini Karena rumah ini bukan rumah kita lagi Cepet Iya bang Siapet Tunggu Tunggu Ibu kamu kok sama adik ya? Tolong kalian jangan pergi kemana-mana dulu Dengar penjelasan saya Saya sangat-sangat minta maaf sama kalian Saya akui saya udah kasar Saya udah keterlaluan Saya Saya terlalu emosi Saya minta maaf Tolong kalian jangan kemana-mana Saya mohon Tetap tinggal di rumah ini Saya mohon Sinar Saya sangat minta maaf sama kamu Tadi saya udah keterlaluan Saya akui saya memang gila Saya sangat minta maaf dan saya menisalnya semuanya Tolong maafin saya Saya selama ini Kau punya keluarga Saya gak punya orang tua Saya gak pernah ngerasa yang apa arti keluarga Maka itu Tidak ada orang yang pernah Memberitahu bagaimana Sikap yang seharusnya saya ambil Gelang Tolong kau maafin saya gelang Tolong saya Tolong kau maafin saya Saya sangat minta maaf Saya ingin memperbaiki hubungan kita sebagai keluarga Saya ingin kalian menjadi keluarga saya Sinar Kau maafin saya Kau kan Kau maafin menjadi saudara saya Aku maafin kamu Terima kasih Gelang Terima kasih Sinar Gelang Saya harap Kau mau memaafkan saya dan kamu juga mau kembali lagi bekerja dengan saya besok. Saya akan balas semua perbuatan kamu. Dengar ya, Ver, aku itu di sini bukan pembantu. Aku masih banyak kerjaan di kantor. Masa kerjaan rumah harus aku juga yang ngerjain? Galang, nanti ada acara penting banget di rumah saya. Kamu harus datang, harus menghadiri acara itu. Kalau bisa kamu tolong ngajak Sinar ya. Karena saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan dia. Kalau Sinar ikutkan, dia bisa tahu bagaimana pekerjaan kamu. Dan bagaimana posisi kamu di perusahaan. Duh, ada apa lagi sini? Kamu tunggu sini ya, biar saya yang ngece. Kenapa lagi sih itu? Ini bandnya kenapa aku? Empes, harus diganti. Sudah kamu tenang aja biar saya ganti. Sebentar ya. Mas? Perlu bantuan? Galang, siapa dia? Kamu kenal dia? Kenapa kamu senyum-senyum? Iya. Enggak, enggak, Kak. Kita enggak saling kenal kok. Mungkin Masnya senyum-senyum karena seneng aja kali datang pertolongan. Ya kan, Mas? Iya, iya gitu. Kenapa? Ban. Ban mobil saya kempes. Oh. Biar saya cek dulu ya. Wah, iya nih. Tuh, pakunya gede banget, Mas. Ada ban serep, kan? Ban serep sih ada di belakang. Tapi saya enggak punya peralatannya. Dongkrak enggak punya. Nah, aja, Mas. Kebetulan itu bengkel saya. Saya ambil dongkraknya dulu ya. Mungkin Mas mau ikut? Iya, iya. Pak, aku ambil. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Saya ke sana. All right. Bob! Bob! Ah, iya. Aku kangen banget, Pak. Pak, Bang. Ya, kapan? Lu makin ganteng aja, Bang. Aduh. Aku mau nanya sama lu. Lu sekarang di sini? Iya, Bang. Ya, semenjak abang caput dari bengkel, aku jadi males kerja di sana. Ya, sekarang aku begini deh. Oh, jadi lu pindah? Iya. Ini apaan nih? Ya, alat-alat gue. Bentar ya, Bang. Bentar nih. Eh, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Bukan saya ngomong nih. Paku semua nih isinya. Oh, gue tahu nih. Kan bener kan? Dugaan gue apa? Lantasan aja. Tadi belaga gak mau kenal gue depan. Selin. Ini kerjaan lo yang nembar paku di jalan. Iya, Bang. Iya, Bang. Lu laku sama gue. Iya, Bang. Bentar. Tepai lu ngomongnya kayak gini, Bob. Ya, namanya itu, Bang. Ya, tapi kalau gak gini gak ketemu kita ya. Iya. Oh, Min. Eh, apaan nih? Banyak banget. Ini buat lo. Gak apa gak? Eh, Bobby. Shh, Bob. Lo dengerin gue. Ini uang. Bukan keluar dari kantong gue sendiri. Ini uang punya bos gue. Bos gue tuh banyak uang banget, Bang. Jadi dia ngasih uang. Ini buat anggaran kalau ada kejadian-kejadian gak terduga. Ya, seperti ini sekarang. Bukan pecah. Lo kering aja. Tapi banyak banget, Bang. Enggak aja, Bang. Enggak. Kasih ya, Bang. Oh, ganteng banget sekarang. Yaudah, ayo. Tuh. Jalan. Uff. Paku itu. Iya. Win. Kamu apaan, Cika, semalam? Apaan sih? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Ibu udah cerita semuanya gak usah pura-pura. Oh, bagus. Jadi sekarang ibu kamu udah mulai gosipin aku juga. Dengar ya, Fer. Aku itu di sini bukan pembantu. Aku masih banyak kerjaan di kantor. Masa kerjaan rumah harus aku juga yang ngerjain? Udah deh, daripada kamu dengerin ngomongan ibu kamu yang... Kamu jaga omongan kamu. Nih, yang kita pindah deh dari sini. Aku ternikah sama kamu. Bukan sama keluarga kamu. Kamu jaga omongan kamu. Aku udah jaga omongan aku. Kalau mau tinggal sini, hormatin keluarga aku. Aku hormatin kamu kamu. Aku hormatin bapak kamu. Kalau kamu gak suka, pergi. Kenapa kamu harus pergi? Aku nyari orang di rumah ini untuk jadi pembantu. Supaya ada yang bisa ngurus rumah. Apa yang aku lakuin selalu aja salah di mata kamu. Jadi buat apa aku tinggal di sini? Aku sama papi. Udah iya, kenapa sih mami bilang ikut mami? Katanya mau pergi. Pergi sana. Tapi ingat, jangan balik lagi ke rumah ini. Dari mana kamu semalaman? Kenapa kamu gak pulang? Aku nginep di rumah rita, ibu. Kalau kamu gak mau ikut peraturan, ibu. Kamu pergi dari sini. Pergi! Terima kasih. Terima kasih.